Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong mengharapkan agar seluruh masjid di Kabupaten Tabalong dapat menjadi masjid ramah anak. Itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Harapan tersebut diungkapkan Sekretaris DP3P2KB Tabalong Zainal Hasan saat diwancarai usai membuka kegiatan sosialisasi masjid ramah anak dan Konvensi Hak Anak Tingkat Kabupaten Tabalong bagi seluruh pengurus dan pengelola masjid setabalong pada selasa 9 Juli 2024 di Gudung Sarabakawa Tanjung. Zainal Hasan mengatakan bahwa masjid dianggap telah bebas dari tindak kekerasan baik itu bentakan, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Namun nyatanya tidak sedikit anak yang menjauhi masjid karena diusir dan dianggap mengganggu kenyamanan. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka perlu dukungan para pengurus serta pengelola masjid untuk dapat menjadikan masjid sebagai tempat ramah anak yang memiliki fasilitas dan suasana yang mendukung anak-anak dalam menjalankan ibadah serta kegiatan keagamaan. Ini diharapkan dengan kita mengadakan pelatihan masjid ramah anak ini diharapkan di Kabupaten Tabalong semua masjid menjadi tempat yang aman, lebih nyaman untuk semua anak-anak untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jainal Hasan menambahkan, dengan adanya sosialisasi atau pelatihan masjid ramah anak, maka sekaligus mendukung program Kabupaten Layak Anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, di mana salah satu itemnya yakni mengenai masjid ramah anak. Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2020, terdapat 233 buah masjid yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Tabalong. Merumpudak menjadi kecamatan dengan jumlah masjid paling banyak yakni 35 buah, sedangkan Upau menjadi kecamatan dengan jumlah masjid paling sedikit yakni 5 buah. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.